Sebelumnya pada September lalu, belasan mahasiswi salah satu universitas di Makassar, Sulawesi Selatan, resah akibat diteror dengan panggilan video tidak senonoh menggutangkan telepon genggam oleh pria tidak dikenal. Teror ini mengganggu karena para korban aktif menggunakan media sosial dan telepon genggam untuk perkuliahan daring. Sejak Juli lalu, belasan mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan dibuat resah dengan teror panggilan video tidak senonoh ditelepon genggam mereka. Salah satu korban mengaku ditelepon orang yang tidak dikenal pada malam hari yang beraksi tidak pantas hingga membuat mereka trauma. Pihak Universitas membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti pelecehan ini. Dan jika pelakunya terbukti merupakan oknum mahasiswa UIN Alauddin, maka selain sanksi pidana juga akan disangsi tegas yakni pemecatan. Kalau dia adalah keluarga besar UIN, maka dia dapat dua sanksi. Sanksi akademik dan sanksi pidana. Kalau orang luar berarti sanksi pidana saja. Ini kan baru bernyala, karena juga wajah tidak ada, yang kelihatan cuma putar ke bawah dan lutut ke atas. Kalau dia pelakunya misalnya mahasiswa kan? Iya, tapi mahasiswanya, mahasiswa, korbannya semua, teman-teman semua. Oke, ini tadi tetap dikomunikasikan dengan PSGA dan tim investigasi. Teror panggilan video tidak senonoh ini cukup mengganggu korban dan meresahkan mahasiswa lain. Ini dikarenakan saat ini mereka aktif menggunakan media sosial dan telepon genggam karena proses perkuliahan lebih banyak dilangsungkan secara daring. Lantas bagaimana sebenarnya kasus teror video call Asusila kebelasan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan bisa terjadi? Sudah terhubung melalui sambungan telepon Kabit Humas, Polda Sulsel, Kombespol, Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak Ibrahim. Selamat sore, Wilson. Ya, Pak Ibrahim. Apakah ada potensi pelaku memiliki gangguan jiwa atau kelainan seksual? Ya, ini memang kan baru kita tangani. Jadi kita sekarang lagi melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman. Pertama terkait dengan keterangan-keterangan kejadiannya dulu. Nah, kemudian selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan ahli terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan. Karena memang ini kan sepertinya memang ada indikasi kelainan orientasi seksual gitu. Baik pelaku ini mengaku depresi setelah kecelakaan atau setelah di-drop dari kampusnya? Ini kan memang keterangan awal yang kita dapatkan dari hasil pendalaman awal. Jadi ini merupakan keterangan dari tertangka tersebut. Namun yang pastinya nanti kita akan lakukan pendalaman lagi. Kita ambil baik dari keterangan maupun dari keterangan saksinya atau juga nanti keterangan ahli. Sehingga bisa kita nanti memahami kira-kira apa yang melatar belakangnya sehingga yang bersangkutan melakukan hal demikian. Untuk saksi ahli kejiwaan apakah sudah ada yang dipanggil untuk membantu pemeriksaan, Pak Ibrahim? Kita agendakan minggu depan untuk melakukan pemeriksaan terhadap psikologi yang bersangkutan. Baik, lalu bagaimana dengan pengawalan terhadap korban? Apakah ada pendampingan? Ya, jadi memang juga kita tetap melakukan pemeriksaan-pemeriksaan juga terkait pendampingan kepada korban-korbannya. Karena memang ini sekarang kita lagi melakukan pendampingan pemeriksaan baru terhadap 5 korbannya. Karena dari keterangan awal memang kita mendapatkan data 12 kemudian berkembang menjadi 15 korban. Nah korban-korbannya semua ini belum kita lakukan pemeriksaan. Baik, untuk pelaku ini korbannya hanya berasal dari satu universitas atau ada dari kampus lain, Pak Ibrahim? Sementara yang kita dapatkan data awal baru dari satu kampus yang sama. Dari keterangan pelaku apakah semuanya ini merupakan kenal dengan pelaku atau merupakan junior pelaku atau seperti apa, Pak? Dari keterangan umum yang disampaikan oleh pelaku, ini merupakan kenalan-kenalan yang didapatkan datanya dari hasil medsos. Nah jadi mungkin juga karena di hasil medsos itu ada keterangan terkait kampus yang sama, mungkin makanya dia mencoba dikoneksi oleh tersangka. Kemudian mencoba-coba dihubungi. Yang terhubung inilah akhirnya diberikan perlakuan yang tidak senonoh itu. Baik, terima kasih Pak Ibrahim, Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, telah bergabung bersama kami. Kami tunggu kelanjutan kasusnya. Baik. Ya, Mirsa, ada beragam cara dilakukan pelaku pelecehan seksual untuk memuaskan birahinya. Di Tangerang, Banten, hanya karena istrinya hamil tua. Seorang pengendara motor melecehkan wanita yang sedang berkendara. Viral di Jagad Maya, video IR, pelaku pelecehan seksual dicacimaki dua wanita yang menjadi korban perilaku menyimpangnya. IR dipergoki korban dan beberapa pengendara yang melintas di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jepondo, kota Tangerang, Banten. Namun IR bersilat lidah dan berdalih, korban hanya tersenggol setang kembudi sepeda motornya. Dari hasil rekaman video, unit reskrim Polsek Cipondo memburu pelaku dan ditangkap di kediamannya kurang dari 24 jam. Pelaku yang mengaku baru sekali melakukan aksinya mengaku hanya iseng. Setelah didalami, pelaku juga mengaku istrinya tengah hamil tua. Statusnya sudah bekerja di salah satu kantor. Dan kalau untuk yang diduga pelaku, statusnya sudah menikah. Statusnya sudah menikah dan kebetulan istri dari yang diduga pelaku sedang hamil. Polisi dari Polsek Cipondo terus mendalami sepak terjang pelaku yang diduga, sering berbuat tidak senonoh pada wanita di tempat umum. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.